Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya masih bersama dengan Mas Ilham dan juga Pak Kaffi dari Perludem. Mas Ilham, apa tahapan berikutnya yang menurut Anda selain hari ini ya? Selain hari ini kita dapat nomor urut, kita dapat nomor peserta pemilu 2024 dan juga nomor urutnya. Tahapan berikutnya tanpa mengecilkan tahapan-tahapan lain yang menurut Anda sangat krusial dan perlu untuk dijaga transparansinya agar kemudian tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang nanti mendelegitimasi proses dan hasil pemilu apa? Pembentukan dapil, pembentukan daerah pemilihan yang sekarang sedang dilakukan uji publiknya di teman-teman kabupaten kota. Cuma sayangnya memang Undang-Undang 7 2017 hanya membatasi keundangan KPURI untuk membentuk dapil hanya kabupaten kota. Sementara untuk Provinsi Nasional atau DPR RI itu diatur bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilih, Undang-Undang 7 2017. Nah saya kira dapil ini jangan sampai kemudian nanti desakan dari partai politik, partai politik tertentu, desakan siapapun gitu ya. Malah nanti kemudian menguntungkan partai politik tertentu. Oke caranya? Cara menguntungkan partai politik tertentu? Dapil itu kan gabungan dari berbagai kecamatan, untuk dapil kompeten kota misalnya kan. Nah tentu kalau kemudian dirubah dari pemilu 2019, itu kecenderungan partai politik yang menang di dapil-dapil tertentu itu sangat berpengaruh mbak. Pembentungan dapil itu. Misalnya saja daerah non-muslim gitu ya, yang harusnya kemudian dirubah, digabung dengan partai lain, dengan daerah lain. Sehingga non-muslim ini menjadi lemah misalnya saja. Kemudian ada kepentingan partai politik di situ misalnya. Minoritas gitu ya, jangan lupa itu jadi persoalan kemudian. Nah ini harus transparan dan saya lihat juga teman-teman KPU Kabupaten Kota sekarang sedang melakukan uji publik. Kita kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar mendapatkan masukan-masukan terhadap pembentukan dapil ini. Nah pembentukan dapil ini kan KPU Kabupaten Kota hanya mengusulkan kepada provinsi, kemudian nanti provinsi menyampaikan kepada KPU RI untuk ditetapkan. Tentu dengan argumen-argumen yang sudah diketahui atau didapatkan dari uji publik tersebut. Nah itu yang penting. Oke, catatan dari Perludem untuk pembentukan atau penetapan dapil ya. Dapil karena ada tambahan DOB ya. DOB ya, daerah. Sekarang kursi bertambah jadi 580 kan. Nah, kursi juga bertambah ya kan. Apa? Ya, sebetulnya ada banyak persoalan juga di dapil gitu ya. Terutama tadi di Undang-Undang 7 2017 gitu ya. Di mana kalau kita melihat sebetulnya misalnya di dalam lampiran, karena kan dapil itu kan sudah ditentukan di dalam lampiran 1, lampiran 2 gitu ya. Untuk DPR dan juga DPR di provinsi seperti itu. Sudah ditentukan, apa namanya, besarannya. Kemudian di stake magnitude-nya gitu ya, alokasi kursi dalam satu dapil misalnya itu juga sudah ditentukan. Yang mana ternyata kita juga punya temuan mbak terkait dengan dapil ini di mana ada dapil yang misalnya tidak tersambung. Misalnya contohnya di Bogor gitu ya, di Bogor dengan di Cianjur. Di mana Bogor itu satu dapil sendiri, kemudian kota Bogor dengan Cianjur itu digabungkan dalam satu dapil. Padahal yang ada di dalam prinsip gitu ya, prinsip pendapilan itu adalah ketersambungan daerah. Tetapi kemudian kota Bogor dengan Cianjur misalnya itu kemudian berbeda, tidak bersambung seperti itu. Nah hal-hal semacam itu yang kemudian juga jadi catatan. Tetapi yang kita lihat gitu ya, apa namanya, di dalam perpu misalnya, di dalam perpu terkait dengan penyusunan dapil. Ini tidak ada perbaikan juga, padahal kita sudah beberapa kali gitu menyampaikan terkait persoalan dapil yang tidak sesuai dengan prinsip yang juga diatur di dalam undang-undang pemilu itu. Mas Ilham, saya tidak ingat betul, tapi Mas Ilham tentu sebagai komisioner dan bahkan ketua KPU ingat betul ini soal ini. Jadi seingat saya, karena saya juga ikut dalam tanda penting nongkrong di KPU ya, teman-teman LSM ini dalam setiap pengumuman atau verifikasi daerah pemilihan dapil gitu ya, itu diberi ruang juga untuk punya data pembanding atau tidak, mungkin ya waktu itu ya, bagi bentuk dan transparansi ya. Sebetulnya kita sampaikan gitu ya, ini usulan dari daerah, misalnya ini usulan dari Kabupaten A, ini usulan dari Kabupaten B. Kemudian juga LSM atau NGO lokal, masyarakat civil lokal kan juga kita berikan, ketika uji publik kita undang mereka. Nah jadi masukan-masukan itu terkait dalam persoalan geografis, tadi seperti Kat Kavi bilang itu adalah contoh untuk dapil DPR RI. Walaupun KPU tidak punya keundangan saat ini untuk menyusun dapil DPR RI, ini bagi kita terpisahkan dari undang-undang, undang-undang tujuh 2017. Nah padahal dia ada peluang ketika perpu ini dibuat, tapi gak ada yang konsen soal itu. Malah justru tidak dimasukkan jadi mati kekuatan perpu ya? Harusnya kemudian pembentukan dapil dikembalikan ke KPU, sebagai wasit yang kredibel gitu loh. Tidak lantas kemudian, sekarang kan kalau kita hitung nih, jumlah penduduk itu udah bertambah. Belum tentu kemudian jumlah kursinya sama dengan kondisinya saat ini. Perlu dia punya catatan tuh, misalnya mana yang dapil-dapil yang representatif, yang kira-kira perwakilannya tepat, seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip proporsional. Perlu dia punya catatan itu. Nah jadi ada juga yang harusnya kursinya, kayak Jawa Barat misalnya nih, di kursinya cuma 91. Padahal kalau kita hitung dengan jumlah penduduknya itu lebih dari 100. Seharusnya tidak proporsional. Oh iya, jadi gak proporsional, kurang 12 misalnya. Nah ini kan jadi persoalan kemudian bagi keterwakilan masyarakat itu sendiri. Harusnya dibuka atau kemudian diberi kesempatan KPU dengan perpu ini untuk kemudian menyusun nih dapil. Ya agar kemudian nanti lebih transparan, lebih bagus, dan KPU tentu punya hitungan-hitungan dan prinsip-prinsip dalam kemudian menentukan dapil tersebut. Hmm, itu catatan dari Perludem sendiri tadi disebutkan oleh Mas Ilhan? Ya, kita bahkan sudah mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini. Dan ya sekarang sebetulnya masih proses dan kita gak tahu nih nasibnya gimana pasca perpu ini ya yang kemudian diterbitkan gitu. Jangan-jangan nanti takutnya, ini kemudian nanti disampaikan MK bahwa ini objek permohonannya sudah gugur misalnya. Lampau ya, karena sudah berjalan ya. Hal-hal semacam itu. Dan tentu ada banyak mbak, apalagi kalau kita lihatnya di DPRD gitu ya. Saya belum buka catatannya, tetapi seingat saya gitu ada banyak sekali provinsi-provinsi yang DPRD provinsinya itu punya dapil yang tidak sambung. Misalnya kemudian tidak proporsional gitu ya, ada banyak sekali misalnya juga di DPR RI gitu ya, dapil di DPR RI misalnya tadi mungkin seperti di Jawa Barat gitu ya, seperti Pak Ilham sampaikan, kemudian juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak proporsional gitu. Angka yang seharusnya didapat berdasarkan penghitungan melalui metode kota hari gitu ya, dengan jumlah penduduk gitu ya, basisnya adalah jumlah penduduk. Yang itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam lampiran itu ya. Oke, kita kembali coba menuju ke gedung KPW RI untuk melihat situasi terkini. Ini sudah menuju beberapa menit lagi pukul 21, jadi seharusnya tadi sih saat jeda saya mendengar sudah penetapan nomor urut untuk partai lokal. Jadi Mas Ilham ada 17 partai politik nasional ditambah dengan 6 partai politik lokal yang hanya di Aceh. Oke, jadi partai politik nasional itu nomor urut 1 sampai 17, 18 sampai 22 partai politik lokal di Aceh ya. 24 mungkin ya. Ini tampaknya sudah selesai karena tadi terakhir saat kita jeda ada nomor urut 22 sebenarnya yang sudah ditetapkan, yaitu partai politik lokal di Aceh. Jadi setelah ini Mas Ilham biasanya partai politik setelah ada nomor urut kan mereka akan langsung, apa namanya, masing-masing lah tim kampanyenya mulai mengaitkan dengan atribut, sosialisasi dan lain-lain. Nah ini agak beda gitu, karena itu disebutkan bahwa kampanye mereka hanya sedikit sekali hari, kalau saya tidak salah 75 hari gitu ya. Nah kalau dulu jaman kami itu sejak ditetapkan menjadi partai politik, bahkan sejak ditetapkan menjadi calon, bukan partai politik, sejak dijadikan calon, dia boleh kemudian melakukan kampanye. Nah sekarang ini gimana mekanismenya kemudian mereka melakukan sosialisasi? Apakah part of dari kempen atau tidak? Nah ini harus dijawab. Nah dijawab di bawah selu, apakah kemudian nanti jangan kemudian ada orang keliling-keliling segala macem, tapi dia belum ada masa kampanye dan belum calon, dipersoalkan. Misalnya seperti itu gitu kan. Nah ini jadi persoalan, tapi nanti bisa kita lihat apakah kemudian bawah selu melihat peluang ini atau melihat kondisi ini, agar kemudian jangan nanti ada laporan, langsung ditindak lanjutin segala macem. Padahal dia belum calon, belum ada calon, masih baru partai politik yang kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, gue nomor satu loh misalnya gitu. Partai A nomor satu, partai B nomor dua dan sebagainya. Ini mungkin catatan buat Perludem, karena sekarang sudah punya nomor urut, sudah menjadi peserta pemilu definitif untuk pemilu 2024. Perludem mungkin punya catatan yang perlu diperhatikan oleh para peserta, partai politik peserta pemilu ini, untuk jangan hanya kami, warga negara yang mau milih nih, tapi juga mereka yang punya hak untuk dipilih melalui partai politik, entah itu mau jadi capres, cowapres, anggota legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat BNR. Mungkin punya catatan. Ya tentu setelah ini kan partai-partai politik akan kemudian mendaftarkan calon-calon legislatifnya gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi penting juga Mbak, karena kemarin kita juga baru dapatkan gitu ya, informasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ternyata hari ini bukan hanya memberikan masa tunggu untuk ex-napi atau mantan-napi bagi peserta pilkada, tetapi juga caleg. Itu juga yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan gitu ya. Dan ini sebetulnya ingin mengatakan juga bahwa partai politik itu harus mencalonkan anggota-anggota legislatif yang memang berintegritas, yang memang sudah teruji gitu ya, kompeten dan lain sebagainya. Nah hal-hal itu yang kemudian penting untuk dijadikan catatan. Nah ini penting untuk dikawal. Itu lain lagi ceritanya, karena saya ingat, saya ingat betul-betul ada di gedung KPU ketika itu partai-partai politik, 2019 malah saya ya, pemilu 2019, bahwa calon-calon anggota legislatif karena harus ada salah satunya adalah KTP, sampai jam 12 malam saya masih nungguin, ada partai yang masih buru-buru untuk supaya... Itu tahapan pencalonan itu, dan itu juga lebih kerusian lagi, karena mengurusi banyak sekali orang-orang apakah kemudian harus kita teliti menunjukkan atau tidak. Nah itu... Ijazahnya lah, palsu atau tidak, lain sebagainya. Nah itu juga... Belum lanjut dari perusahaan MK ya. Jadi hal yang harus kita sama-sama kawalkan, karena itu kan calon anggota legislatif, calon wakil rakyat, dan juga apa namanya di berbagai tingkatan. Terima kasih Mas Kaffi, terima kasih Mas Ilham. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, karena ini menjadi bagian dari komitmen kami, BTV, B Universe, untuk bisa mengawal pemilu. Saya akan menjumpai Anda di obrol malam, besok spesial peluncuran, belum saya buka namanya nanti, tapi ini menjadi wujud dari komitmen kami untuk menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk tidak hanya sekadar merayakan, tetapi sama-sama untuk kita jaga legitimasi dari hasil pemilu. Mau itu capras, capras, anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPR dari berbagai tingkatan, tingkat 1 maupun tingkat 2. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok ya. Saya Pristian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrol malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.